Assalamualaikum guys, yo balik ke dalam saya Evian, di video kali ini saya akan bermain game Sword Art Online varian Shodown Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru banget rilis di PSO Indonesia, saya dapat info di Play Store nya hari ini Langsung saya download, langsung saya record tanpa bahasa bahasi Tapi kita gak tau yang pas masuk itu ada update atau enggak Jadi kontrol liat, yang mau menerima game ini saya tuliskan ya, link deskripsi langsung di cek aja guys Masuk prolog, ada update guys ternyata Mau 700 MB tapi wajib jaringan yang stabil, kenapa saya bilang gitu, pake wifi itu kecepatannya hitungan kali dua Game nya bahasa inggris Terus suara seiyuu nya ngambil dari karakter gamenya langsung ya Kita ikutin aja dulu Gak perlu dibaca sih Buat kalian yang udah nonton SHO tahun 2012, kan aku udah salah? Udah tau lah alur ceritanya, sampai kiri tuh yang AFK itu Nah, yang AFK itu saya gak nonton, tapi nonton di bagian terakhirnya aja Yang dia gak bisa keluar ya, sama Asuna Atau istrinya gitu Langsung dimulai Anaknya guys Gue lupa namanya Uh, enak guys kontrolnya guys Uh, 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 grafiknya 3D anime style banget ya Langsung kita ke pasif aja Oke Itu nge-skill Ini posisi keramehanya kenapa begini? Tuh Pabuk sekali Kita ini kayak di dungeon ya guys Atau labirin gitu Tuh Gue tuh yang sukanya SHO tuh tuh Cerita season 1 sama season 2 aja ya Sisanya Biasa aja Kalau SHO yang Yang tembak-tembakan, wah itu bagus juga guys Kan ada juga tuh SHO yang Versi MC berbeda kan Nah itu lumayan juga tuh Dia pake PS90 Disini Pencahayaan muka gue Apa adanya ya Karena lampunya mau putus Lampu di mukanya Kayaknya ini yang penjahatnya ya Kayaknya ini yang penjahatnya ya Ya anime itu Anggota Klan apakah gitu ya guys Oh bukan Itu yang boss terakhir di Girito yang AFK itu ya Ya guys memang satu Satu clan masih berhubungan Clan yang suka ngebunuh player itu kan Oh Ada movie nya Kita skip aja Kita sudah kembali ke dunia Ya guys Ghost Edge Ngumpul 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 Ada adeknya Ada Sion Dua ini gue lupa Eh Sion Sino Kalo di skip tuh takutnya aja Gue langsung ke lobby gitu nah Coba ya Coba Di skip malah disuruh update lagi 500 MB Berarti update nya total Satu setengah GB ya guys Setelah kelar update Kita ambil hadiah login kah atau gimana? Oh Bukan hadiah login tapi hadiahnya gacha Dapat siapa kita? Ini dia apa ini? Kayak patah-patah Langsung aja Langsung aja Tanpa basa-basi Wuhuuu Telah ngalahkan boss Crossing Sword Itu yang punya pelihara naga itu ya Temannya Kirito di episode 2 Ya kayak episode 2 Yang dia mau ngidupin itu ya Hidupin yang datang di bahunya itu Nah ini Si Dia lagi dapat Wuhu Jadi ini kebagi 2 ya Carter Sama Kartu gitu Mungkin ya Wuhu Sudah ada Si Penyanyi Lupa gue namanya guys Yang di movie konser Yang di movie konser itu kan Ada Asuna juga Ini Leader Dari Ras Kucing ya Nah ini UR UR ini guys Soalnya dari Cutscreen aja udah beda tuh Ada efek-efek lebihnya gitu Liva Liva Adeknya Kirito guys Lain kali aja Disini kan bisa coba Retrie Coba ya kita retrie ya Oh nggak bisa guys Ya kan nggak bisa Bisa apa nggak Kita langsung skip aja Tanpa basa-basi Disini ada mayat Wuhu Dia sebagai SSR nya Dapat Asuna Dapat Parternya kiri tuh Di awalan juga Eh iya kan di awalan Nggak tau ya Darkness Pass nih Kalau nggak saya di season 3 Ini di season 3 juga Waduh Hoki Hoki nya melebihi Di luar nalang nih coy Dua Yang satu kartu Yang satu Ini Cater mungkin ya Kita oke aja Yang tadi Udah keambil apa belum Nanti kita cek aja Dan ratenya kok lumayan gitu dah Oh berarti Gajah Limited Karena tadi itu tuh Jadi Kalau memang limited Cari terus guys Sampai dapat Ya Yang kalian mau Ini kita bisa bawa 3 Oh nggak guys Ini gue dapet kok Berarti itu gajah yang ke-20 kali ya Berarti 30 kali gajah Dapatkan SSR Lumayan apa nggak Lumayan dong mungkin ya Nah Nah di sini Ada sistem kartunya Saran gua sih ya Auto aja Auto tuh udah paling mantep Kalau bisa Buat movie nya Saya belum nonton ya Yang movie yang kemarin Baru rilis juga Kita kerjakan story Langsung Ini nyaring udah nggak ya Udah guys Memang Segitu aja Buat stone dari ini game Atau BGM nya gitu Mainnya apa ini guys Sistem ganti-ganti Ganti-ganti Kaya nge-lag gitu Kayak nge-lag gitu Kameranya kenapa begitu? Gue kocak sama kameranya, sumpah cu Sumpah ada yang nge-skill Itu nge-jump Langsung aja kita skip Bingung gue Dia nge-skipnya tuh Enggak sekalian satu-satu Atau gimana? Enggak tau juga gue ya Login pertama dapat Asuna Wih, ada mayat juga guys Ya kan mayat lupa gue Mayat kan? Nah ini dapat juga nih guys Eh, SSR tadi tuh ya Waduh, loginnya berjibun guys Sampai login bulanan juga Kita ambil dulu nih Bansos Bansos Bansosnya di kiri nih Oh bukan guys Ini misi ada yang beginner Ada daily Ada standar sama weekly ya Ya tinggal dikerjakan aja Bansosnya di kiri Bansosnya di kiri Tidak ada Kalau ini kan notif tadi ya Nah ini baru Bansos guys Tuh Wah sedap guys Gurih Gurih Bansosnya gurih Ini kenapa sih? Ada binatang kah? Maklum guys Di rumah gue Namanya tinggal di hutan ya Buat fitur-fiturnya Sebagian masih banyak yang kekunci Jadi saran gue Main aja dulu Atas bisa di enchantment Nah sugestis Spartan Langsung dia menyesuaikan Tuh Gerik kan? Gerik dong Disini kan bisa Bisa bikin party juga lah Kayak Parti kedua Atau ketiga gitu Nah ini kata kita Main sistem bintang juga Berarti tinggal carikan shardnya aja Bentar guys Tira gue ngebah Bentar Ada asuna yang minta di lock on juga Oh Ini levelnya Max sampai level 60 Kita buka dulu Waduh Startnya berlebihan guys Tepat kita keper Masih lagi Nah ini asun Asunannya yang R ya Nah aku keganti yang SSR Ini ada notice-notif ini buat apa Ini ada notice-notif ini buat apa Kita lihat dulu di kirito nya Ini ada rank up Rank up nya ya Tuh Terus Ini bintang nya Nah ini kita up guys Kan tadi dapet 140 Gege nggak Gege dong Mungkin bisa awaken juga mungkin Jadi Jangan heran-heran aja ya Namanya game bandai Spotnya apa Oh ini gajahnya Mungkin nanti kita di next aja ya Di next video kita gajahkan Ya guys Kita gajah yang gratisan aja Mungkin Ya saya carikan dulu ya Apa sih namanya ini diamond kah Atau apa Nanti kita cek dulu Udah Gege tuh Tolong Langsung skip-skip aja Kebanyakan cut-skin guys Kenapa tadi tuh Asuna nya R masuk direkomendasi? Ya Ability kartunya Ngangkat Kalau dia gak ngangkat Gak bakal kepake gitu nah guys Nah ini ada tiket juga Biasanya juga game kayak gini nih Ada misi 7 hari awalan ya Biasanya Kita ke quest aja Oh story dari season 3 boss Gak apa sih yang penting digas aja Kita nge gameplay beberapa kali aja ya Baru nanti kita closing Dimainin ya Saya mainin aja Sampai dapat berapa diamon gitu Disini belum tau ya Bisa kayak di posisi kamera disuka Ngezoom ngezoom cuy Nah di awalan juga itu ada Ini ya Pilihan grafik Nah Pilihan grafik itu tinggal kalian sesuaikan aja Coba kita ke pengaturan sebentar Kayaknya bisa deh Tuh posisi kamera ngezoom ngezoomnya tuh Dirubah-rubah gitu Disini Risih gue jadinya coy Disini Disini Hmm Setting Bahasanya guys Yang tersedia Kalian juga bisa akun transfer Kalau main yang server luar mungkin ya Kalau main yang server luar mungkin ya Tidak ada guys pengaturan nya simpel banget Ada aja lah Gue periksa-periksa Kita main gameplay lagi Sekali lagi Tahun Kira Sampai Sampai Action Kira Kira mau jam 02.00 tempatlah gue kejar enak sih tapi posisi kameranya tuh waduh ngejongnya terlalu jadi kayak kita tuh nggak bisa fokus gitu itu ngejongnya maju mundur cantik ya ini ada moda autonya wah jelek ya karena game begini bagusnya non-auto jadi kita bisa ini ya apa menggunakan kecepatan tangan ya jadi mungkin gimana kalau saya sih ini game seru rekomen rekomen banget hadiah bansosnya aja banyak cuman ya jeleknya di situ di zoom-zoom pas nge-gameplay terus rating gacanya kayaknya ini lumayan ya nggak terlalu bagus-bagus amat karena saya gacha udah 20 kali dapat dua SSR kalau nggak salah termasuk dari pesan ini tiga ya ya oke lah oke dadah aduh abone ol Terima kasih telah menonton